Jalan Santai Musa Isir Esos MPA 4, 3, 2, 1, GO! Star dimulai dari Kaukote, Kampung Harapan, Kaupaten Jeepura Menempuh jarak 2 km dan finish di halaman Stadium Lukas NMB Dan disambut dengan suling tambur dari Masyarakat Kampung Harapan Diikuti oleh OPD Provinsi Papua, Korpopimda, TNI Polri, Siswa Siswi, Swasta, dan Masyarakat Umum Peserta Jalan Santai mengikuti senam sumba bersama di halaman Stadium Lukas NMB Selain itu, Panitia juga menyiapkan door prize hadiah hiburan Dan hadiah utama yaitu sepeda, kulkas, dan mesin cuci Dalam menambah Semarak Kemerdekaan Jalan Santai Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Hamad Musaat MSI Selaku Ketua Panitia menyampaikan Launching pencanangan dimulainya seluruh aktivitas kemerdekaan Semarak kemerdekaan sedikit berbeda Karena pemerintah akan membagikan bendera kepada semua komponen masyarakat Yang secara nasional diharapkan berjumpa 10 juta bendera Pemerintah juga akan menggunakan aset-aset yang tersedia selama pon dan peparnas Sehingga upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini Dilaksanakan di halaman Stadium Lukas NMB Para peserta yang telah ikut berpartisipasi pada kesempatan ini Baik teman-teman dari berbagai komponen senat Kirakan penyebaran bendera 10 juta yang sudah ditetapkan secara nasional Jadi hari ini kita memulai untuk juga menyerahkan bendera kepada semua komponen masyarakat Yang jumlahnya se-Indonesia diharapkan nanti akan mencapai 10 juta Dan itu akan kita mulai di Papua pada hari ini Dan pada akhirnya nanti kita akan lakukan upacara bendera Yang dipusatkan di sini Baik upacara detik-detik programasi Walaupun juga penurunan benderanya Ini semua dipusatkan di Stadion Lukas NMB Dengan harapan ini akan memberikan suasana yang berbeda Dan inilah menunjukkan juga sebagai Papua yang luas itu Kita tidak hanya mengenal kota saja Tapi juga kita mengenal Kabupaten Jaya Pura dengan fasilitas yang cukup memadai Ketua Panitia juga menambahkan Akan ada beberapa perlombaan Juga aksi sosial Seperti donor darah Mengunjungi pelawan dan keluarga pelawan yang ada di Papua Juga aksi vaksinasi Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memeriakan semara kemerdekaan Semua kegiatan akan dipusatkan di halaman Stadion Lukas NMB Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat Agar dapat berpartisipasi dalam memeriakan Semarak Kut Republik Indonesia ke-77 tahun di Provinsi Papua Bagi banyak masyarakat Teman-teman ada masyarakat Seperti itu ada baik babam Kemudian ada banyak rinah Kemudian ada obat kespelkan Kemudian ada dolar Kita akan nengah Di perang-perang Kita akan bermanfaat Kita akan bermanfaat Dan berarti kita juga Apabila sih Kita akan menihinkan Pegi-giatan sosial Kita akan ke sana Keput have to be pelaku Terima kasih. Seksa Provinsi Papua, Dr. M. Ritwan Rumah Sukun, SEMM, lewat sambutannya menyampaikan, pemerintah berterima kasih kepada seluruh komponen dan unsur yang turut berpartisipasi dalam semarak kemerdekaan ke 77 tahun, dan sekaligus menyerahkan sebanyak seribu bendera kepada perwakilan masyarakat, yang juga menunjukkan bahwa Papua merupakan wajah dari negara Republik Indonesia. Sambutan terlalu lama itu. Jadi, terima kasih, saya berikan apresiasi untuk kita semua yang telah berpartisipasi pada hari ini. Semoga apa yang kita berbuat pada hari ini dan sampai pada tanggal 17 nanti, memberikan manfaat bagi kita semua, memberi manfaat secara politis, secara ekonomi apalagi. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, saya berharap untuk teman-teman Kepala SKPD pada saat mama-mama jualan itu tidak boleh lama. Jualannya harus cepat habis. Bagaimana caranya, Bapak-Ibu yang boleh tahu. Agama berkenan menerima bendera-bendera putih. Bapak-Ibu, kita berikan tepuk tangan. Tuhan yang maha kuasa, launching pada hari ini, penyerahan bendera. Dari Kebupaten Jayapura, tim AD Media Papua melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang berian. Pencanangan pelaksanaan kegiatan ini dalam hari-hari tahun. Bapak-Ibu, kita berikan tepuk tangan yang berian.